Penjabat Gubernur Gorontalo Ismail Pakai yang memimpin finalisasi rapat terkait persiapan pelepasan dan juga pemberangkatan Jemaah Calon Haji Provinsi. Memastikan Jemaah Haji Gorontalo mendapatkan pelayanan terbaik, pemerintah Provinsi Gorontalo bersama seluruh stakeholder terkait melakukan rapat bersama finalisasi persiapan pelepasan dan pemberangkatan Jemaah Calon Haji atau JCH Provinsi Gorontalo musim haji 1444 Hijriah tahun 2023 Maseh. Rapat yang dipusatkan di Aula Asrama Haji tersebut dipimpin langsung oleh Penjabat Gubernur Gorontalo Ismail Pakai yang didampingi Penjabat Sekda Provinsi Gorontalo Syukri Botutihe, Kepala Kanwil Agama Provinsi Gorontalo Mufli Fatah. Penjabat Gubernur Gorontalo Ismail Pakai dalam kesempatan tersebut mengatakan agar panitia terus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait demi lancarnya pelaksanaan pemberangkatan. Sementara untuk kebutuhan air bersih bagi Jemaah Calon Haji, Penjagum meminta agar Satpol PP Provinsi Gorontalo menyiapkan satu unit mobil kebakaran di lokasi Asrama Haji. Penjabat Gubernur Gorontalo Mufli Fatah Sementara itu Kepala Kanwil Agama Provinsi Gorontalo Mufli Fatah dalam laporannya menyampaikan kesiapan pemberangkatan Jemaah Calon Haji sudah berkisar 95 persen. Dengan total Jemaah yang akan berangkat ditambah petugas kloter dan petugas haji daerah, sebanyak 1.009 orang Jemaah yang dibagi dalam 3 kloter. Persiapan lembarkasi antara Gorontalo sudah menghampiri 95 persen. Perlu kami laporkan bahwa total Jemaah ditambah dengan petugas kloter dan PHD Provinsi Gorontalo tahun ini sebanyak 1.009. Nah kenapa berubah kita punya data? Karena ada 6 Jemaah yang menunda berangkat lansian. Tapi ini bisa saja bertambah kembali karena besok dibuka lagi pelunasan tahap selanjutnya. Jadi masih ada kesempatan Jemaah-Jemaah cadangan kita seolah... Adapun keberangkatan Jemaah Kloter 26 dijadwalkan akan dimulai pada hari Minggu, tanggal 11 Juni 2023 pukul 17.40 Wita, Kloter 29 Selasa Pagi pukul 10.45 Wita, dan Kloter terakhir atau 32 berangkat pada hari Kamis 15 Juni 2023 pukul 9.10 Wita. Terima kasih.